Pengantar Kitab Ayub Buku Ayub adalah kisah tentang seorang yang baik budi. Ia mengalami musibah hebat. Ia kehilangan semua anaknya dan segera harta bendanya. Lalu dihinggapi penyakit kulit yang menjijikan. Dalam tiga rangkaian percakapan yang bersajak, si penulis menggambarkan bagaimana teman-teman Ayub dan Ayub sendiri menanggapi malapetaka itu. Pokok yang penting dalam percakapan-percakapan itu ialah yang menyinggung caranya Allah memperlakukan manusia. Pada bagian terakhir, Allah sendiri menyatakan dirinya kepada Ayub. Teman-teman Ayub menjelaskan penderitaan Ayub itu menurut ajaran agama yang tradisional. Pada sangka mereka, Allah selalu mengganjar orang yang baik dan menghukum orang yang jahat. Jadi, penderitaan Ayub hanya dapat berarti bahwa ia telah berbuat dosa. Tetapi, bagi Ayub pendapat itu terlalu dangkal. Tidak sepantasnya ia mendapat hukuman yang sekejam itu. Sebab, ia seorang yang sangat baik dan jujur. Ia tidak dapat mengerti mengapa Allah membiarkan orang sepertinya mengalami begitu banyak bencana. Dan, dengan berani ia menantang Allah. Ayub tidak kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Tetapi, ia sungguh-sungguh ingin supaya dibenarkan oleh Allah dan supaya mendapat kembali kehormatannya sebagai orang yang baik. Allah tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Ayub. Tetapi, Allah menanggapi kepercayaan Ayub dengan memberinya banyak contoh mengenai kuasa dan hikmatnya. Contoh-contoh itu dilukiskan dengan puisi. Kemudian, dengan segala rendah hati Ayub mengakui kebijaksanaan dan keagungan Allah lalu menyesali kata-katanya yang keras dan penuh kemarahan itu. Bagian terakhir dari kisah ini yang ditulis dengan bahasa biasa menuturkan bagaimana Ayub dikembalikan kepada keadaannya semula dengan kekayaan yang jauh melebihi kekayaan sebelum itu. Allah memarahi teman-teman Ayub karena mereka tidak dapat memahami arti kesengsaraan Ayub. Hanya Ayub lah yang sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah lebih besar daripada yang telah diajarkan oleh agama yang tradisional itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.